Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel wong teso kali ini saya mau merakit voltmeter jadi ini alatnya buat ngetes apa namanya ngetes helco berapa volt maksimalnya untuk bahan-bahannya ini milar 104 400 volt kemudian ini 13 131 kilovolt dan dioda 1 ampere kemudian ini resistor 2k7 2 watt langsung saja kita rakit ini sudah saya rakit untuk merakitnya sama seperti merakit power supply untuk merakit apa namanya merakit dioda sama seperti power supply seperti ini jadi digabung ya untuk ini yang plus yang min yang ada putihnya digabung kemudian ini yang tidak ada putihnya digabung dan digabung jadi satu seperti ini pokoknya teman-teman bisa contoh ini langsung saja langsung saja kemudian ini kita pasang milarnya kita pasang disini seperti ini untuk pemasangan milar kemudian resistor disini seperti ini nah seperti ini bisa ya gampang kemudian untuk ini satu kp nya teman-teman bisa pasang disini di antara ini dengan ini disolder ya sini dengan sini nah seperti ini untuk pemasangannya kemudian untuk voltasenya untuk voltasenya dari listrik dari 220 ambilnya dari sini dari sini dan dari sini ya untuk 220 nya ini saya pakai stacker apa cop-copan dari sini dan sini ambilnya untuk yang 220 ini langsung ke 220 ke listrik jadi teman-teman harus hati-hati biar gak kesetrum nanti untuk pemasangan maupun pengetesannya nanti harus hati-hati ya teman-teman nah seperti ini gak kelihatan ya ya seperti ini ya kemudian untuk apa namanya mengambilnya kabel untuk pengetesannya pakai ini ya saya main plus hitam yang main sini kita soldar ke sini kemudian yang plus kita soldar ke sini ya jadi teman-teman nanti harus ikutin tutorialnya biar gak salah pemasangannya nah kita kasih skemanya aja ya di akhir video nah seperti ini ini sudah jadi jadi ini yang dari listrik yang ini sama yang ini kemudian kemudian yang ini main ini plus buat ngetes loko nya langsung saja kita coba kita tes sebenarnya bisa ini ya ada tambahannya ya pakai ini pakai avo sebenarnya harusnya avo digital lebih akurat untuk pemasangan avo nya disini dan disini jadi satu ya sama buat testernya jadi satu sama catokannya tadi ini yang min kemudian ini yang plus ini sudah selesai ini disetting di 500 volt 500 volt DC langsung saja kita tes pakai elko apakah berhasil soalnya saya juga baru nyoba ini ini nyetrum jangan sampai kepegang nanti bahaya ini min kesini min kemudian ini plus kesini pertama langsung kita tancapin aja ininya kita tancapin dulu bentar tancapin dulu untuk ini nah ini sudah naik ini sampai berapa ini ternyata cuma 100 120 an kemudian untuk ini kita tancapin ke elko meredak gak ini ini kebanyakan 250 naiknya lama ya ini naiknya lama ini harusnya pakai avodigital lebih enak ini nah ini sudah mentok di sekitar bawahnya 75 dikit jadi ini mampu untuk voltase 75 kebawah anggap aja 75 volt DC ini saya lihatin lebih dekat nah ini ini antara 50 sampai 100 tengah tengah di turun dikit ya mungkin 70 atau harusnya pakai voltmeter digital jadi lebih akurat ini saya punya ini anggap saja 70 ya ini mampu disupply 70 volt untuk elko merk elna nah ini berarti kemampuannya sampai 200 volt ini tadi saya geliru naruhnya di 500 volt ini saya taruh di 250 volt mentok di 200 volt DC out nya jadi ini 200 volt DC jadi untuk cara tutorialnya bikin seperti itu dan cara tes juga seperti itu ini hati-hati harus dibuang dulu teman-teman bisa buang pakai lampu untuk skemanya seperti ini ya teman-teman teman-teman syron saya pakai ini voltmeter digital yang mampu sampai gak apa-apa sampai 500 volt beli aja harganya sekitar 20-35 saya belum beli masih order kemarin jadi sekian untuk tutorialnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati